Intro Pencarian buah di hutan kali ini super-super menantang bagi emak. Gimana enggak jika saat di hutan kami sempat terjebak hujan yang lumayan deras. Tanah pun jadi licin untuk dilalui. Bayangkan saja, Sadayana, dengan tanah yang licin seperti itu, kami semua mesti manjat tebing yang terjal. Deg-degan campur khawatir jadi satu, eih! Nih ada buah-buahan liar. Ini buah apa namanya? Ini buah kelapa mini hutan. Kelapa mini hutan, kecil-kecil banget. Nah, kali ini belusukan lagi di tengah hutanku. Ini sempit banget, ada batu. Kau sendirian ditemani lagi sama Adana. Kita tuh rencananya mau mencari buah-buahan hutan yang mau punah ya, terhitungnya mau punah, soalnya ini buah-buahannya langka banget. Dan kebetulan, Dana tahu tempat-tempat di mana tuh buah-buahannya ya, ayah. Ganteng kan? Emang gantengkan Adana sama Adani. Muncul kamu, Dani, ayo sini. Ya, malu. Karena ada saudara kembar. Tempat-tempat, A. Tempatnya ada di depan, Cuk. Tempat, A. Ya, kali ini saudara kembar Adani, yakni Adana, ikut menemani emak mencari buah di hutan. Pasti Sadayana teh bertanya-tanya. Memangnya seberapa berharganya sih buah yang mau emak cari ini? Kok sampai bela-belain nyari ke hutan dengan kondisi cuaca kurang bagus begini? Buah yang emak cari ini namanya buah pining, Sadayana. Buahnya sudah cukup langka untuk dicari. Kebetulan Adana tahu letak pohon pining di hutan ini. Katanya teh tumbuhnya di tebing-tebing yang cukup tinggi. Emak nunggu di bawah aja lah. Biar Adani, Adana dan kameramen aja yang manjat. Nah guys, karena ini jalannya cukup tergal, jadi gak ikut. Kasian, susah. Yuta! Hati-hati ya manjatnya, A. Karena tanahnya lagi licin, mau gak mau, cara naiknya mesti berpegangan ke akar atau batang-batang pohon. Nah guys, ini buah yang kita cari. Lumayan susah. Ini namanya buah pining. Tapi ini, keadaannya masih mentah. Masih mentah ini. Buahnya nih, yang merah. Masih mentah ini. Gak ada isinya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk cari agak ke bawah. Jadi, emak bisa ikut nyari deh. Setelah susah-susah manjat tebing, kita malah menemukan buah piningnya di tempat yang tidak terlalu tinggi. Akhirnya. Pining hutan tergolong tanaman rimpang yang buahnya tidak tumbuh pada dahan. Melainkan mencuat ke permukaan tanah seperti jahe, kencur, punyit, dan sejenisnya. Tanaman ini bisa tumbuh sampai setinggi 4 meter. Kalau ingin mencarinya, mesti ke tengah-tengah hutan yang tanahnya lembab dan sumbur. Meski emak sudah sering mencari bahan makanan di hutan, tapi buah ini jarang sekali emak temukan karena tergolong langka. Sebelum dipetik, Adani sampai mengecek dulu membuka lapisan kulitnya. Masih ada buahnya atau sudah dimakan hewan? Karena Tupai suka sekali makan buah ini. Kalau yang matangnya. Abis, dis, dis, abis. Makan Tupai tidak ada. Ini ada yang merahnya. Tidak ada, Kak. Masih ada. Masih ada. Ambil, Kak. Jadi buahnya ini? Iya. Bentar, cuci dulu. Oh, jadi ini buahnya ternyata buah pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Buah pinang. Oh, iya, pinang. Buah pinang. Ini, guys, masih ada. Tegak banget rasanya. Tapi enak, Kak. Biji semua. Isinya, biji semua. Cuma dikemut ya. Gue masih ada. Men, cobain men. Bener, men. Buah pinang ini terbungkus di dalam lapisan kulitnya. Kalau sudah matang, buah pinang ini akan mengembung mirip seperti bawang berukuran besar. Ada lagi. Wah, ada lagi. Tuh. Nih. Dari satu buah isinya banyak banget. Kira-kira ada ya? Sepuluh apa sebelah sih, Ayah? Ada. Tuh, tiap. Banyak, Kak. Ada masih ada? Beruntung. Nggak aku ini apa? Nggak ketupai ya? Nggak tahu matang apa enggak ini? Matang kayak ini. Ini udah merah. Banyak banget isinya. Coba. Mau lihat isinya itu dari satu bunga. Buahnya itu berapa? Masih ada enggak? Ini namanya tining bawang. Tining bawang. Itu terkenal buahnya enak, tapi langka ya, Ayah. Ternyata dalam satu buah ini banyak juga isinya, Ayah. Cukup dulu cari piningnya. Sekarang saatnya kita cari tempat yang enak buat menikmati buahnya. Buat adek-adek, pasti belum semuanya tahu dan rasanya gimana ya buah pining. Sekarang ibu mau bita-bita. Dari rupanya aja tuh, menim merah merona. Tapi ini tuh masih muda. Belum tua ya, belum matang ya. Baru setengah matang. Meski buah pining yang emak dapatkan ini belum matang, tapi emak tetap bahagia kok. Karena sudah lama sekali emak mau buah pining ini. Oh iya, buah pining mentah warna bijinya teh putih begini. Sementara yang sudah matang akan berwarna hitam. Ini yang merindukan buah pining dari dulu. Masemnya itu loh, Ayah. Buah pining yang sudah mulai tua, warnanya enggak mencolok. Seperti yang dipegang adani tuh. Buah piningnya sudah mulai matang. Warnanya pun jadi kecoklatan. Kalau sudah matang sempurna, warnanya berubah hitam. Dari bijinya aja sudah mulai kecoklatan. Tuh. Tapi jangan salah sangka sama rasanya ya. Hayo tebak, buah pining yang matang itu manis atau asam? Tuh, anehnya buah ini guys. Kalau mentah manis, enggak asam. Tapi kalau sudah mau matang, mau matang, mau matang, makin asam. Tapi kenapa buah asam, mentah asam, matang asam? Tau. Ya, ini uniknya buah pining, Sadayana. Semakin matang buahnya, rasa asamnya malah makin bertambah. Nah, untuk manfaatnya, pining bisa membantu mengobati penyakit diabetes, asam urat, dan menurunkan kolesterol. Mantap pisan, oi. Sadayana, kalau makan ikan teh, kalian suka bagian apanya? Kalau emak mah, sudah pasti lebih suka bagian kepala. Pokoknya buat emak, bagian kepala dari ikan teh yang paling raus, oi. Kepala ikan yang mau emak olah teh, enggak biasa. Bukan kepala ikan kakap, atuh. Kepala manyung juga bukan. Hayo, ada yang tahu enggak, nih? Hehehe, hari ini emak mau masak kepala ikan kadukang. Itu loh, ikan yang sering diolah jadi jambal roti. Yang belum tahu ikan kadukang, sini emak kenalin. Kalau dimasak pindang saat, rasanya mantep banget. Untuk bumbunya, sangat sederhana sekali. Ada bawang merah, kemiri, cabai rawit, bawang putih, kunyit, jahe, gula merah, dan garam. Bumbu tambahannya, daun salam, lengkuas, serai, dan daun kedongdong. Hari ini emak mau bikin pindang saat dari kepala ikan kadukang. Karena ikan kadukang baunya amis, untuk menghilangkan amisnya, emak pakai banyak kunyit dan tambahan jahe untuk bumbunya. Nah, kalau bumbu sudah halus, langsung emak tumis sampai harum. Diaduk-aduk supaya enggak gosong ya. Jangan lupa masukkan daun salam, lengkuas, dan batang serai. Selanjutnya, masukkan garam dan bumbu penyedap. Untuk takarannya, ya sesuai selera aja. Diaduk lagi biar bumbunya meresap. Sekarang tuang air secukupnya ya. Ditunggu sampai mendidih kurang lebih 20 menit. Setelah mendidih, emak mau tambahin daun kedongdong nih. Daun kedongdong ini untuk menambah cita rasa asem pada masakan. Rasa pindang saat bakal semakin raos, eih. Daun kedongdong juga punya banyak manfaat. Salah satunya mengobati sakit lambung lho. Kalau daun kedongdongnya sudah layu, ikan kadukangnya bisa langsung dimasukkan. Selain diolah jadi masakan berkuah, di pangandaran, ikan kadukang biasanya diolah jadi jambal roti. Kalau suka makan di warung Sunda, pasti deh paket nasi liwut komplitnya ditambahi sepotong jambal roti. Ikan ini banyak disukai karena dagingnya lebih putih dari ikan lainnya. Dagingnya juga empuk, mudah hancur ketika digigit. Seperti roti, makannya disebut jambal roti. Kalau harga ikan segar per kilogramnya 27 ribu. Tapi kalau sudah jadi jambal roti, naik jadi 100 ribuan. Kalau berkunjung ke pangandaran, jangan lupa atu beli jambal roti. Nah, masakan emak sudah hampir matang. Bisa deh ditambahkan kecap manisnya. Lalu didiamkan sampai airnya benar-benar meresap kurang lebih satu jam. Ini dia yang ditunggu-tunggu akhirnya matang juga. Pindang saat kepala ikan kadukang ala emak enak. Kucurin kuahnya juga ah. Hmm, harum banget ini sadaya nak. Tuh, sekarang sudah matang nih. Lama banget? Ya iya, ini cukup lama kalau masak pindang saat mah. Mereka menutupkan satu atau dua jam. Biar itu bumbunya benar-benar meresap ke dalam ikannya, kepala ikan. Kalau makan ikan kadukang tuh harus panas-panas. Biar lebih mantep. Pindang saatnya panas, nasinya juga panas. Mantap pisan, oi. Sadayana harap bersabar. Ini cobaan untuk Sadayana di jam makan siang. Uh, sekarang mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, panas tuh. Masih ngebul. Hmm, enak banget. Enak kan? Manis, asem, pedas. Lada. Mantep dong. Yang kenyang kamu makannya. Tuh, lihat. Emak sama Adani sampai gak bisa berkata-kata lagi saking nikmatnya makan kepala ikan kadukang. Bahaya ini sih. Enaknya bikin lupa daratan, oi. Jangan lupa cobain resep pindang saat ala emak enak di rumah ya. Dijamin lagi dan mengenyangkan. Selamat mencoba ya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax